Hai Yesus ini hanya utusan udah selesai kan ginsan Iya jadi Iya kalau pedih dia bukan dia Tuhan sembar kita harus mengerti juga kan loh ia mengatakan Tuhan itu kan Bible Indonesia Bung Oke kalau gitu kita bahas dengan potensi tulisan original teks kitab original teks kitab Sudara kan bahasa Yunani disitu itu disebut kurios kurios itu tidak bisa menjadi teos tak bisa teos yang bisa menjadi kurios setuju pakai kalau ada teos dipanggil kurios itu bisa tapi kalau kurios tidak bisa dipanggil teos dia sedang sekarang sama Oke sekarang itu nggak ada enggak ada sik itu penting lho Oke 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 nggak bisa anda dihajar diskusi anda jadi ini di gereja gitu kemudian dulu sekarang begini-begini bung sekarang begini kitab Anda dalam bahasa Indonesia ini ada ada kata Tuhan ada kata Tuhan nah coba anda jelaskan ke saya bolehkah Tuhan dalam perspektif bahasa Indonesia itu diartikan dengan Tuhan misalnya Tuhan Jokowi atau Tuhan Suma atau Tuhan Handi bisakah kemudian disebut Tuhan Handi atau Tuhan Suma coba ini dalam ke dalam skala dalam skala rasa bahasa bahasa kita sebagai orang Indonesia bisakah disebut Tuhan Handi atau Tuhan Suma silakan tidak Hai nah tidak bisa kalau Yesus bisa enggak disebut Tuhan Yesus bisa hai 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 boleh saya jelaskan pendek aja ya silakan Oke iya silakan jadi kenapa dia jadi Tuhan mungkin abang sudah sering juga bahas satu kerintus 15 kan Hai kan disitu disitu saja yang terus terang ajari beda makanya saya bilang tadi tadi pernyataan Bang Suma tadi itu bagus Hai Theos ya tidak bisa jadi kurios tapi kurios tapi tapi tewas itu bisa jadi kurios tapi kurios nggak bisa jadi tewas itu betul jadi hanya ada satu penguasa satu-satunya satu tim dosa sekarang oke oke sekarang Yesus ini kenapa Anda bisa mengatakan dia adalah Teos dari konsep apa sementara Yesus hanya disebut kurios saya tidak pernah mau mengatakan bahwa Yesus itu teos itu tidak boleh itu tadi tidak boleh itu karena wahyu disebut sebagai sebagai Tuhan Suma nggak boleh tapi giliran tapi giliran Yesus boleh disebut Tuhan itu kenapa bisa kayak gitu baru ya berarti bisa disebut teos Hai inilah yang lupa tadi pernyataan saudara antara Tuhan dengan Tuhan tunggu antara Tuhan dengan Tuhan Tuhan bagi kita itu manusia dan manusia tidak bisa disebut Tuhan Tuhan hanya untuk Tuhan Tuhan bisa disebut Tuhan oke nah sekarang ketika berbicara mengenai saya Bang Suma Bang Suma bisa disebut sebagai Tuhan Tuhan Suma tapi tidak bisa disebut sebagai Tuhan Suma Kenapa karena Suma tidak akan pernah bisa berubah menjadi teos Nah itu betul Hai betul sekali jadi jadi ada Yesus tidak bisa disebut teos Hai tidak bisa memang tidak bisa saya tidak pernah mau menyebut Yesus itu sebagai teos silakan dia adalah kurios teos gitu makanya kalau kenapa anda menyebutnya Tuhan di itu Tuhan kan kurios disini loh tahu kan Tuhan disini yang dia 35 loh 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 ini lah kesalahan kitab saudara coba ya makanya saya katakan kepada saudara Yesus itu kitab saudara itu menggunakan bahasa Yunani Yesus tidak pernah disebut teos berarti Yesus tidak pernah disebut sebut Tuhan kenapa kemudian kitab saudara Yesus disebut Tuhan dari penyesatan coba anda sendiri anda sendiri mengatakan Yesus tidak bisa disebut teos itu kan tersebut tapi kitab saudara tapi kitab saudara Yesus disebut sebagai Tuhan Hai lah Kenapa Bang Suma anda tidak bisa sebutkan Tuhan Kenapa Kenapa Bang Suma anda anda tuh sebut Tuhan Kenapa karena karena Bang Suma itu tidak ditinggikan oleh teos dan tidak dimuliakan oleh teos dan tidak dikeruniakan kuasa di bumi dan di surga oleh teos Oke 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 kalau begitu bisakah Musa disebut Tuhan Tidak Tidak bisa sementara Musa ditinggikan iya tetapi dua tiga tetapi dia kan saya sebut tiga saya sebut tiga tidak pernah dikeruni Musa ditinggikan oleh Tuhan bahkan bahkan Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk mengaku sebagai Tuhan Kepala banding Israel dan Harun sebagai nabinya Kenapa anda tidak memanggil Yesus sebagai Tuhan Hai kamu samusah Hai kenapa Hai ayah sorry Musa Kenapa anda tidak menyebut Musa ini sebagai Tuhan Kenapa Hai dia tidak dikaruniakan kuasa di bumi dan di surga Oh iya kalau bangsa satu korin jadi dengan belas ayat 24-28 Allah sendiri loh oke teos sendiri oke yang apa baik yang menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya dan setelah itu oke dia yang katanya ditaklukkan segala sesuatu itu di bawah kakinya dia menaklukkan diri sendiri di bawah teos nah nah itu dia menaklukkan dirinya sendiri Musa pernah enggak menaklukkan dirinya Musa pernah enggak menaklukkan dirinya konteksnya lain cuma enggak bukan sini kalau apakah 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 Musa pernah menaklukkan dirinya untuk apa dia menaklukkan dirinya di bawah karena dia tidak pernah ditakluk tidak pernah segala sesuatu di tak Oh bukan bukan tidak tidak ada ya Kenapa Musa tidak demikian karena tidak ada orang Parisi yang menjual Musa menjadi Tuhan kepada Romawi dan Yunani ini itu jauhnya itu itu premis itu premis itu hasilnya sesuatu kalau pulau gimana ceritanya sekali dengan Musa itu premis itu itu premis enggak kita balik karena Bang Suma sering pakai satu kerintus lima belas dan itu menarik sekali ayat itu karena bicara kalau ya memang karena Yesus menaklukkan dirinya sekarang begini bisa tidak bisa tidak Bapak yang disurga itu menaklukkan dirinya bisa tidak bisa tidak ya Allah ya Tuhan Bapak ya Tuhan bisa tidak Bapak itu menaklukkan dirinya bisa enggak bisa Bapak akan mengutus anaknya coba adaan tidak ada ayatnya dimana dalilnya dimana dalilnya Tuhan menak Bapak menaklukkan dirinya dimana Oh enggak ada ayatnya bahwa tidak bisa loh ya kan Tuhan tidak bisa mati anda baca ulangan 32 nomor 39 justru Tuhan yang menghidupkan Tuhan yang mematikan satu dulu dulu begitu bilang bahwa dia tidak pernah mengalami maut ya dia 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 tidak pernah nah itulah Tuhan itulah Tuhan sementara Yesus tidak bisa didudukkan disitu sebenarnya Yesus bagi anda ini Bapak atau bukan sih bukan dong aduh dari tadi kita bukan terus kenapa kemudian anda mewanggil dia sebagai Tuhan itu masalahnya makanya gini nih saya ya tapi Bang Suma ya ya saya di keluarga setengah-setengah jadi saya paham mengenai perbedaan maksudnya saya ingin juga melihat tiada Tuhan selain Allah yahudi aja kenapa anda kemudian menjadikan anak manusia ini ini anda tidak bisa diskusi baik soalnya orang bicara anda bicara juga jadi kita tidak nyambut anda kalau saya kalau bicara saya diam jangan anda tabrakkan argumen doktrin anda ke kita gitu loh anda mengatakan Yesus itu Tuhan sementara yang sementara yang disebut Tuhan itu adalah Teos Yesus bukan Teos tapi anda memanggilnya Tuhan karena Yesus diberi kuasa di bumi dan di surga ini apa maksudnya ini berarti anda membuat Tuhan-Tuhanan yang lain sekarang kalau saya tanya kepada saudara Tuhan itu ada berapa boleh anda jawab dengan singkat Tuhan itu ada berapa ini one coba hanya satu ya satu oke yang mana yang Tuhan Yesus atau yang mengutus Yesus bisa yang mengutus Yesus bisa Yesus bisa dipanggil Tuhan berarti anda dua itu namanya anda gila anda mengaku Tuhan itu satu tapi Yesus bisa juga dipanggil Tuhan yang memutus Yesus juga bisa dipanggil Tuhan berarti anda munafi semua 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 itu satu yang kita biwal musyriki nafi nari Tuhan Yesus boleh presiden Indonesia ada berapa satu bisa tidak kemudian tukul dipanggil presiden bisa itu berarti gepeng cuma dengar dulu sumar yakunya presiden Indonesia satu tapi selain presiden Jokowi ada juga oknum lain yang boleh dipanggil presiden itu Edan namanya bang cobalah cobalah diskusi pakai ilmu ilmunya itu berdasarkan pengetahuan kalau saudara bicara ilmu pakai disiplin ilmu jadi ada referensinya bukan nalar yang kemudian dikembangkan bebas kan gitu nah saya selalu sekarang begini yang mengembang iya dong yang mengembangkan narasi bebas itu kan anda sekarang Tuhan itu ada berapa? gini Tuhan itu satu Tuhan itu ada berapa? Tuhan itu satu satu boleh gak Yesus boleh gak Yesus dipanggil Tuhan? itu firmannya boleh emang Yesus itu dipanggil Tuhan nah tuh nah sekarang yang mana yang Tuhan? Yesus atau yang mengutus Yesus? Yohanes 17 ayat 1 Yesus bilang apa? yang mana yang bisa dipanggil Tuhan? Yesus yang mana yang Tuhan Yesus atau yang mengutus Yesus? Yesus kan Tuhan satu tuh kata anda sekarang yang mana yang bisa dipanggil Tuhan? Yesus atau yang mengutus Yesus? Yesus 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 yang langsung bilang Bapak berarti yang Bapak berarti Bapak bukan Tuhan Bapak itu ya Bapak dia ngapain dia disubat Tuhan? bukan Tuhan bukan Tuhan satu-satunya berarti dia bukan Tuhan berarti dia bukan Tuhan ini Tuhan Tuhan kan cuman satu Tuhan cuman satu kan iya sepertinya disini ada Tuhan Junior sama Tuhan Senior nih Banjungani nggak makanya ada kondisi dimana gimana nih giliran? silahkan silahkan kalau saya saya sudah gini tidak ada Tuhan selain Allah itu yang berbeda dengan di Kristen kalau di Kristen itu Allah itu adalah Bapak yang mengutus anaknya namanya anak Allah karena dia taat kepada Bapaknya maka dia ditinggikan bahasanya dimuliakan tapi Allah kemudian dimuliakan ini ada tiga dia ditinggikan satu kemudian dia diberikan kuasa di bumi dan di surga Matius 28 28 ayat 18 kemudian dia dikeruniakan nama di atas segala nama dan banyak ayat yang mengatakan yang ketiga yang paling menarikan dia duduk di sebelah kanannya Allah Bapak Wahyu 22 ayat 1 dan 3 berkata ada tahta Allah dan tahta anak domba nah kenapa pakai anak domba karena dia lah yang telah karena ketaatannya dia jadi korban pengorbanannya itu dia disebut dia domba nah dia disebut anak domba ada tahta anak domba yang ada disitu jadi aku akan melihat nanti ada Bapak yang tidak pernah kelihatan oleh siapapun hanya kemuliaannya tetapi ada Bapak Yohanes 1 ayat 18 sorry ada anak domba tahta anak domba Yohanes 1 ayat 18 yaitu anak Allah itu sendiri yang menyatakan Bapak itu dan itu yang Bang Suma tadi juga kutip 1 Yohanes 3 ayat 2 kita ini memang anak-anak Allah ya betul karena apa bro 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 udah panjang sorry panjang disitu yang disurga itu yang berkuasa siapa bro? Allah Bapak bukan Yesus ya? bukan bukan Bang Yoma berikutnya selanjutnya selanjutnya jadi bahasa Indonesia antara Tuhan dan Tuhan dalam rasa bahasa Indonesia antara antara Tuhan dan Tuhan itu berbeda sama seperti dalam bahasa Ibrani Mar dan Alaha itu berbeda begitu juga dalam bahasa Yunani Teos dan juga Kurios itu berbeda nah sekarang Yesus dipanggil Tuhan apakah itu cocok tidak harusnya Tuhan karena Yesus itu bukan Teos tetapi saudara kemudian tetap ke mempertahankan Yesus itu Tuhan Anda lari dari pernyataan awal bahwa Teos tidak bisa disebut Kurios kalau Teos tidak bisa disebut Kurios berarti Yesus yang bukan Teos tidak bisa disebut Tuhan dia cukup disebut Tuhan saja kalau Yesus disebut Tuhan tidak ada masalah sesuai dengan kodratnya memang dia adalah Tuhan bukan Tuhan bukan Alaha Yesus itu bukan Teos makanya Teos itu cuma satu ya yaitu yang orang Yahudi sebut Elohim atau Yothefave Yesus ini mau didudukan di mana? Yesus didudukan sebagai Kurios Kurios ini apa? Kurios ini Teos kurios ini Tuhan dia tidak bisa berumah menjadi Tuhan kalau berbicara mengenai tahta bung kita baca di dalam kitab saudara wahyu 4 nomor 4 misalnya dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta jadi jangan kemudian mengatakan Yesus tahta anak domba tahta yang maha kuasa dan seterusnya bukan hanya tahta Yesus yang ada berdasarkan kitab saudara dan di sekeliling tahta itu ada 24 tahta dan di atas tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka ini tuan-tua ini tahta-tahta 24 tahta ini disitu Yesus juga ada salah satunya makanya di dalam kitab saudara Ibrani 8 nomor 1 inti segala yang kita bicarakan itu adalah kita mempunyai imam besar yang demikian yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga jadi tahta yang maha besar di sebelah kanannya ada Yesus duduk jadi Yesus ini hanya tua tidak bisa berubah menjadi Tuhan dia gak bisa dia hanya kurios jadi jangan jangan anda dipusingkan dengan terjemahan bibel mengatakan Tuhan lantas anda melangkahi rasa bahasa Indonesia jangan ketika kitab saudara diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maka kitab saudara yang sudah bahasa Indonesia itu harus berdasarkan dengan rasa bahasa Indonesia maka dudukkan rasa itu pada tempatnya ketika rasa itu sekeliru tidak sesuai kanti dirubah jadi Yesus cukup disebut Tuhan jangan Tuhan karena Tuhan bagi rasa bahasa Indonesia adalah pencipta langit dan bumi sementara Yesus bukan pencipta langit dan bumi nah inilah yang menjebak orang Kristen sendiri sehingga Yesus itu disembah Yesus itu dipuja layaknya pencipta langit dan bumi kenapa? karena kitabnya yang menuliskan Tuhan dan itu salah harusnya Tuhan selayaknya Tuhan Suma dan seterusnya hanya saja Tuhan Yesus ini memiliki kelebihan kenapa? karena dia adalah wakil Tuhan Tuhan Yesus adalah wakil Tuhan itu baru betul jangan Tuhan Yesus wakil Tuhan keliru Tuhan Yesus adalah utusan Tuhan Bapak itu keliru ada berapa Tuhan? ada dua tapi kalau mengatakan satu itu bullshit gitu loh bang silahkan anda bernarasi oke halo Bu Derni jadi lanjut Bang Evan terin dulu aja dulu Bu Derni set dulu Evan Bang Evan oke terima kasih ya kebetulan di Alkitab tidak ada wakil Tuhan jadi saya gak pakai itu nah boleh kalau Bang Zuma mau konsisten dengan only one Theos and only one Kourios boleh itu bagus sekali itu sebenarnya nah hanya dalam terjemahan kemudian memakai bahwa ada Allah Bapak itu yang dipakai Allah itu jadi tahta Allah dan kemudian ada anak Allah yaitu anak manusia yang juga anak domba tahta anak domba nah saya lengkapi sedikit ya mengenai referensi Bapak mengenai wahyu jadi di wahyu pasal 4 itu disitu ada 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 28 tahta tahta Yesus salah satu jadi 29 ya tahta Allah 1 30 jadi di atas tahta itu ada tahtanya Allah kemudian ada 4 tahta yang diduduki oleh 4 binatang kemudian ada 24 oleh tua-tua itu mewakili 12 Israel dan 12 para rasul kemudian ada tahta anak domba di wahyu pasal 5 ayat ke 6 itu disitu ada tahta anak domba di tengah-tengah itu itu yang kemudian disimpulkan bahwa di tahta itu ada tahta anak Allah dan tahta anak domba di sekelilingnya itu adalah representasi wahyu pasal 7 ayat yang ke 9 dan ayat 1 sampai ke 8 bahwa ada sekeliling orang yang tidak terhitung jumlah banyak-banyak jumlahnya dari segala suku, bangsa, kaum, dan bahasa jadi bukan hanya Bani Israel yang ada disitu ini nanti connect dengan bahasan domba-domba sudah pak sudah pak iya jadi tadi yang saya luruskan itu ya rasa bahasa kita ketika Yesus disebut Tuhan berarti Yesus itu adalah Yoteh Faveh kan gitu ketika Yesus disebut Tuhan maka dia adalah Syed sebagai Syed sebagai Tuhan sebagai Mar sebagai Krios dia adalah Duta dia adalah utusan utusan siapa? utusan Sang Maha Besar utusan Sang Tuhan nah sekarang kalau Yesus ini kemudian diajarkan di kitab sudara sebagai Tuhan berarti dia adalah pencipta langit dan bumi ini rasa bahasa kita loh yang kita gunakan Tuhan adalah pencipta langit dan bumi Yesus disebut Tuhan di kitab sudara berarti Yesus pencipta langit dan bumi lalu bagaimana dengan Bapak? berapa pencipta langit dan bumi? kan cuma satu berarti yang Bapak ini sajalah yang boleh disebut Tuhan sementara Yesus kagak dia hanya Tuhan berarti yang keliru disini siapa? kitab sudara dengan mengatakan Yesus itu menjadi Tuhan jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan menjadi pencipta langit dan bumi dan Kristus apa bisa diterima oleh logika sehat? Tuhan pencipta langit dan bumi menjadikan anak Maria menjadi pencipta langit dan bumi bagaimana cerita itu? sejak kapan Yesus menciptakan langit dan bumi? tidak bisa berarti kaidah kitab sudara ini yang keliru yang menyebabkan kemudian iman sudara Kristen itu juga keliru atau settingan yang memang sudah dari sononya Yesus diimani sebagai pencipta langit dan bumi masuk ke Indonesia juga diajarkan sebagai Tuhan karena banyak orang bukan segelintir tapi hampir semua Kristen memang menuhankan anak Maria yang hanya Tuhan ini gitu loh bang jadi di Kristen itu bohong kalau mereka menuhankan Yesus lalu mengatakan Tuhan itu cuma satu bohong orang-orang yang menuhankan anak Maria wajib hukumnya mengakui bahwa Tuhan mereka itu bukan satu ya minimal tiga Tuhannya tetapi karena Tuhan itu memang benar-benar satu maka dipaksa tri tunggal tri nita satu dalam tiga tiga dalam satu itu apa? itu akal-akalan padahal pada dasarnya mereka mengakui dua eksistensi Tuhan yang tidak bisa menyatu satu sama lain apa itu? ciptaan berupa manusia yang satu Tuhan berupa pencipta nah itu yang perlu saya jelaskan supaya kita pahami dengan baik jadi ketika Yesus disebut Tuhan itu keliru kalau Anda mengatakan Tuhan Anda cuma satu yang di atas yang disebut Bapak maka jangan pernah menyebut Yesus itu sebagai Tuhan cukup sebagai Tuhan cukup sebagai Duta atau utusan atau Nabi atau Rasul atau Mesias jangan yang lain demikian ya tadi tuh saya lupa tanggapi mengenai rasa bagus sekali itu Bang Suma ya itu relevan dan konteks in konteks betul itu jadi kalau rasa orang itu hanya sampai disitu itu sangat berbahaya dan tidak boleh bahwa ada dua Tuhan hanya ada satu Tuhan betul jadi itu itu mengenai rasa bahasa betul itu nah jadi kalau mengerti mengenai apa yang ada di Alkitab ini dia harus punya rasa yang kemudian lebih kaya dari hanya sekedar rasa itu makanya dia harus mengerti bahwa yang disebut pencipta langit dan bumi itu adalah Bapak satu-satunya yaitu dia yang mengutus Yesus mantap itu harus begitu ayatnya memang begitu jadi ini bukan narasi tapi banyak sekali ayat makanya saudara kalau lihat di Judas 1 ayat 4 itu juga bilang begitu satu-satunya penguasa dan Tuhan yaitu Yesus Kristus jadi Bapak dan Yesus beda ya bro bisa potong jadi Bapak dan Yesus beda ya itu benar-benar bukan pribadi yang sama mantap teruskan itu jelas itu Yohanes 16 ayat 3 Allah mengaruniakan anaknya masa yang dikaruniakan terus juga dia yang mengaruniakan bagaimana caranya terus Yohanes 17 ayat 3 ada bukan hanya itu saja hampir seluruh Alkitab berkata begitu sebenarnya jadi rasanya harus lebih kaya dari itu jadi betul Bang Suma kalau rasanya sampai hanya Tuhan itu adalah yang diutus ini sudah selesai itu padahal Yesus bilang begini hanya kepada dia sajalah engkau harus menyembah mantap latreo hanya kepada dia yaitu Yahweh Elohim Bapak di surga memang begitu dan di kitab Wahyu begitu juga dan anak domba masih disebut loh namanya anak domba itu akan menggembalakan umatnya Mas Ipan kalau begini cara anda tunggu waktunya bodarnya akan mengajar anda oh saya udah dengar bunani ya itu ya hidayahnya harus lebih kaya lagi lebih kaya saya sudah lama jadi bisa bisa satu oh bisa satu pertanyaan Bang Evan bisa satu pertanyaan Bang Evan Mohon izin Gurunda boleh Bang iya silahkan silahkan baik terima kasih nah coba dijawab ini Bang coba kita ke satu aja pertanyaan saya kisah para rasul 1323 dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel bagi orang Israel yaitu Yesus jadi Anda siapa Anda nggak masuk ya Yesus ini juru selamat bagi orang orang Israel Anda orang Indonesia masuk bro pertanyaannya bunda langsung pertanyaan mau pertanyaan iya Anda siapa Yesus diperuntukkan untuk orang orang Israel Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel Anda siapa silahkan tadi sudah dibahas tadi itu masalah Bani Israel dari awal tadi apa mau dijelaskan kembali Pak Espan kayak dokumen Mas Evan kembali ke Bang Yuma karena tadi sudah dibang silahkan siapa iya tadi mau masuk tapi gak ada waktu bang lanjut aja oke bang 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 semoga mas Evan sudah ngerti rasa bahasa Indonesia bang cuman terima kasih iya iya bang baik izin terima kasih semuanya jadi ketika kemudian pencipta langit dan bumi itu hanya merujuk kepada satu hakikat Yang itu yang Yesus sebut Bapak Atau yang Yahudi sebut Yotih Fafi Atau yang umat Islam sebut Allah Maka Yesus disini Kedudukan tertingginya hanya sebagai Hamba yang soleh Orang yang dekat kepada Allah Orang yang dekat kepada Bapak Intim kepada Yotih Fafi Jadi tidak bisa kemudian Yesus ini melanggar garis batas Bahwa dia kemudian berubah menjadi Bapak itu sendiri Itu tidak boleh Kenapa? Karena Yesus tetarannya hanya sebagai manusia pilihan Yang dipilih oleh Tuhan Menyampaikan firman Memperlihatkan mujizat Melakukan tanda-tanda Melakukan kekuatan-kekuatan di tengah-tengah Bani Israel Nah itu dia Maka ketika kita mendudukkan Bahwa Tuhan yang datang mengutus Yesus itu Adalah satu-satunya Tuhan yang benar Berarti Yesus ini Sekali lagi saya katakan Level paling tinggi Hanyalah utusan Hanyalah duta Orang yang selalu intim Makanya Yesus disebut sebagai anak Kenapa dia disebut sebagai anak Tuhan? Anak Bapak Kenapa? Karena di dalam Amsal 3 Nomor 11, nomor 12 Tuhan memberikan didikan kepada hambanya Hambanya ketika dia taat Selaksa anak yang taat kepada didikan ayah Baca Amsal 3 Nomor 11, nomor 12 Sedangkan Yesus menurut Paulus di Galatia 4, nomor 4 Makanan Yesus tunduk sebagai praktisi Torah Dan Yesus hidup dibawa dan taklu kepada hukum Torah Yohanes 4, nomor 34 Pengakuan Yesus ini Makananku adalah melakukan kehendak Bapak yang mengutus aku Dan menyelesaikan pekerjaan Bapak Berarti Yesus dalam hal ini adalah Hamba yang dengan tekun Mendengarkan didikan Daripada sang Bapak atau sang Ayah Dengan demikian Dia adalah orang yang intim Makanya Siapa yang melihat aku Sama melihat Bapak Siapa mendengarkan aku Sama mendengarkan Bapak Siapa menerima aku Sama menerima Bapak Siapa menolak aku Sama menolak Bapak Kenapa? Karena Yesus adalah hamba Yesus adalah anak Yang dengan setia kemutian Tunduk dan patut 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 Kepada didikan sang Bapak Amsal 3, nomor 11, nomor 12 Kita tidak bisa bergeser di situ Makanya umat Islam Tidak akan pernah kemutian Mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan Tapi dia adalah Tuhan Dia adalah Sayyid Dia adalah Rasulullah Dia adalah Nabiullah Orang yang terkemuka di dunia Dan di akhirat Tidak bisa melampaui garis batas Tidak bisa Level tertingginya Sekali lagi saya katakan Level tertingginya Hanyalah Mesias Demikian Terima kasih Silahkan Pak Evan Memang hanya kepada dia Jadi pemahamannya harus Rasanya harus sekaya itu Nah kalau kemudian dia melihat Nah terus Tadi komen sedikit yang bunda bilang Yohanes 17 Sering juga bunda pakai ya Yohanes 17 Bahwa Yesus bilang begini Bapak Jadi dia bilang kepada Bapaknya Aku mau Aku berdoa Aku minta Supaya dimana aku berada Yohanes 17 Saya 24 Mereka ini juga berada Supaya mereka melihat Kemuliaanku Itu kepada murid-murid Dia berdoa Untuk murid-murid Terus kemudian Dan kepada Dan kepada mereka Juga aku berdoa Dan kepada mereka Oleh pemberitaan mereka Aku juga berdoa Nah Makanya Orang-orang yang Di luar Yahudi Jangankan yang di luar Yahudi Yahudi saja Yang ditolak Karena apa Ya karena Dia mengeraskan hati Dia memakai Taurat menjadi dasarnya Itu lain topik Tapi Kenapa Karena Yesus sendiri yang doa Kepada pemberitaan mereka juga ini Aku berdoa Supaya mereka bersama-sama dengan aku Nah itu yang dia Satu Yohanes 3 Supaya mereka dapat Melihat aku Melihat Supaya Supaya Kita dapat melihat dia Di dalam keadaannya Yang sebenarnya Yaitu sebagai Anak manusia Ini banyak yang suruh saya Di bawah Mungkin dia gak ngerti Atau selama ini Karena Abang belum ngaku Di anak manusia gitu Selama ini kan Mereka kan dihabisin Di sini karena Morat Marit itu Pengertiannya Gak usah Jadi kalau boleh nanya Disimpulkan Rasa Indonesia Jadi Yesus itu Adalah bukan penciptaan Tapi Menurut Anda Yang menciptakan itu Adalah Bapak Kalau Yesus statusnya ini Diciptakan ya Menurut Anda Jadi yang menarik Sebelum dia lahir dari Anak Maria Siapa dia Tadi Bang Zuma Udah bilang Dia adalah anak Allah Anak Bapak Nah pertanyaannya Anak Bapak ini Siapa ya Nah yang menarik Nah yang menarik disitu Ada satu ya Anak Allah Anak Bapak Waktu sebelum diutus Itu pasti Makhluk surgawi kan Nah kemudian Di Roma 8 Ayat 3 Dikatakan Allah mengutus Anaknya ke dalam daging Nah ke dalam daging Berarti dia sebelumnya Gak ada daging Nah dia diutus Ke dalam daging Jadi anak manusia Makanya waktu di dunia Dia ngaku Engkau akan melihat Anak manusia Dan terus dia bilang gini Engkau akan melihat Anak manusia Akan dipermuliakan Dia akan Disalipkan katanya Dia akan bangkit Pada hari ketiga Dia sendiri yang ngomong itu loh ya Gitu ya Di injil-injil gitu ya Sebelum ke Bang Jumah Jadi Yesus diciptakan ya Yesus itu Diperanakan Diperanakan Jadi diciptakan Silahkan Bang Jumah Yesus diperanakan Aku gak Aku gak mau samain itu Hanya sebatas itu Rasa saya Iya Jadi kalau sudah diakui Yesus diperanakan Berarti dia level Ciptaan Karena Yang disebut Tuhan Pencipta Itu tidak diperanakan Kalau Anda sudah mengakui Yesus itu Diperanakan Itu sama dengan Yesus itu Diciptakan Kenapa Diperanakan itu Artinya adalah Sesuatu yang baru Dari sesuatu yang sudah ada Itu anak atau benih Atau di dalam bahasa Yunaninya Spermatos Sesuatu yang dipancarkan Dari sesuatu yang ada Menjadi sesuatu yang baru Nah itu dia Jadi Kalau diperanakan Berarti Sesuatu yang dicipta Berasal dari Adam Laki-laki pertama Semua yang berasal dari Adam Pasti ciptaan Tidak akan pernah mungkin Itu berubah menjadi pencipta Kita sudah selesai Kita sudah ada pada ending itu Nah sekarang Kalau umat Islam mengatakan Di dalam Al-Quranul dikatakan Semisal penciptaan Isa adalah sama Seperti Adam Keduanya dicipta Dari tanah Itu kita tidak bisa Pungkiri Karena kenapa Embryo Yang berkembang Di dalam Rahim Seorang wanita Bernama Maria Itu asupannya Dari tanah Saripati tanah Maka Al-Quran Tidak keliru Mengatakan itu Bahwa Kami menciptakan Keduanya Dari saripati tanah Nah Adam Dicipta demikian Begitu juga Dengan Yesus Nah Kita melihat polanya Kemudian Kalau Yesus itu Tadinya diperanakan Berarti tadinya itu Tidak ada Menjadi ada Kenapa bisa Kayak begitu Mari kita tarik Dalilnya Di dalam Yohanes 8 Nomor 42 Aku datang Bukan atas Kehendakku Berarti Oknum ini Sama seperti kita Bang Suma Datang Bukan atas Kehendak Bang Suma Sudara Evan Datang Bukan atas Kehendak Evan Tapi Evan ada Bang Suma ada Exist lagi Nah Itu artinya bahwa Ada hakikat Lebih tinggi Yang maha berkehendak Yang menginginkan Maria mengandung Seorang manusia Yang berasal Daripada Sperma Daud Beni Daud Keturunan Daud Yang mana Dia dilahirkan Kemudian Tanpa Ayah Dan itu Terjadi Jadi Berarti Yesus ini adalah Orang yang diperanakan Manusia Yang tadinya tidak ada Menjadi ada Berarti Hakikatnya Mau bahasa Berkelit Seperti apapun Yang kita ingin Dudukkan Untuk Yesus Tetap aja Yesus itu adalah Sesuatu yang baru Ibunya ngeden Baru ada Rokudus datang Menyampaikan Kehamilannya Baru dia berbentuk Embryo Baru kemudian Janin Baru kemudian Bayi Dan seterusnya Ini pola Pola Yang kemudian Terdiri dari Apa yang diurekan Al-Quran Dan apa yang tertuang Di dalam kitab saudara Makanya Yesus dikatakan Adalah permulaan Dari Ciptaan Nah itu artinya Yesus ini adalah Permulaan dari segala yang Dicipta Berarti dia Ciptaan yang mula-mula Apa itu? Firman Kok bisa kayak gitu? Yes Karena Masmur 33 Nomor 9 Tuhan memberi perintah Maka semuanya ada Dia memberikan Instruksi Maka semuanya terjadi Yesaya 55 Nomor 11 Firman yang keluar Dari mulut Tidak akan kembali Sebelum apa yang Diucapkannya itu Terkabul Terjadi Tercipta Dengan demikian Bahwasanya Yesus itu Diperanakan Sama dengan Yesus itu Diciptakan Demikian Silahkan Bro Evan Tadinya ada Terus Tadinya tidak ada Terus menjadi ada Siapa yang mengadakan itu? Silahkan Kita harus fokus dengan Pemegang skenario tunggal Semesta Jadi kalau Allah sendiri Dibilang Aku akan mengaruniakan Anak Terus dia akan mengutus Berarti anak ini Sudah ada Dan kemudian Ketika anak ini Lahir jadi anak manusia Dibilang Sebelum Abraham ada Aku sudah ada Berarti dia sudah punya Dia sudah ada Sebelum dia lahir Melalui Maria Tapi kan diutus Melalui daging Jadi anak manusia Apakah anak Allah ini Mahluk roh? Bisa jadi Seperti apa? Alkitab tidak Membahasnya secara rinci Dan tidak mempengaruhi Keimanan saya Untuk mempengaruhi Mempengaruhi secara Mempengaruhi secara Mempengaruhi secara Secara rinci Itu sih Tanggapan saya Jadi saya tidak Mau menggali ke situ Menurut Anda Siapa yang mengadakan Yesus Sehingga dia ada? Pencipta satu-satunya itu Masa Allah Sudah dijelaskan Kita tidak boleh lari Jadi gini loh Ada hal yang kita tidak tahu Tapi hal yang mutlak itu Jangan pernah Digoyang oleh satu apapun Silahkan Pak Jemaah Pencipta Silahkan Pak Jemaah Yang mengadakan Yesus Adalah pencipta Satu-satunya itu Pak Jemaah Lanjut Ya itu dia Ya itu dia Makanya Kalau dikatakan Ada Sebelum ada Itu bukan jadi Alasan kita Kemudian Untuk mengatakan Yesus itu Adalah Lebih daripada Manusia Dia mungkin dianggap Sebagai Malaikat Karena dia ada Kenapa? Di Al-Quran juga Dikatakan Di dalam surah Al-Ma'idah Al-Ma'idah Ayat 81 Bagaimana Tuhan Di masa Pra-eksistensi Para Nabi Ya Semua Nabi itu Kemudian Sudah Diceritakan Oleh Tuhan Akan adanya Bahwa mereka ini Diperjanjikan Di masa Pra-eksistensi Bahkan kita Sebagai manusia Di dalam surah Al-Araf Ayat 172 Disitu dikatakan Bahwa Semua Keturunan Adam Alayhi Salam Artinya Ini berbicara Mengenai Keberadaan Kita sebagai Cucu Adam Itu Tuhan Sudah uraikan Di dalam Al-Quran Bahwasannya Sebelum Kita dicipta Sebelum Kita diberikan Jasad Kita ini Adalah Sesuatu Suatu Suatu mahluk Yang Menjadi Mahluk roh Dimana Tuhan Sudah Memberi Kepada kita Kemudian Sumpah Atau Perjanjian Makanya Di dalam Al-Quran Dikatakan Bahwasanya Kita semua Ditanyai oleh Allah Apakah kalian Bersaksi Bahwa aku ini Adalah Tuhan Sebelum Syahid Syahid Kami semua Bersaksi Bahwa engkau Adalah Tuhan Makanya Di dalam Kitab Sudara Juga Iramanya Ada Di dalam Pengkhutbah Tiga Nomor 15 Yang Sekarang Ada Dulu Sudah Ada Dan Yang akan Ada Sudah Lama Ada Dan Allah Mencari Yang sudah Lalu Ini Sudah Jelas Ada Nah Sekarang Kalau dikatakan Dalam episode 1 Misalnya Di data Nomor 4 Nomor 5 Sebab Di dalam Dia Allah Telah Memilih Kita Sebelum Dunia Dijadikan Itu jelas Al-Quran Mengatakan Itu Sebelum Dunia Dijadikan Allah Sudah Membentuk Kemudian Kita Jadi Kalau Yesus Dikatakan Ada Sebelum Abraham Ada Itu Bukan Kemudian Bahasa Yang Membuat Kita Terkagum Kagum Seperti Teman-teman Kristen Yang Menganggap Ini Pasti Tuhan Kenapa Karena Ketika Ditanya Kenapa Yesus Mengetahui Bahwa Dia Ada Sebelum Abraham Ada Banyak Di antara Teman Kristen Yang Menjawab Karena Dia Adalah Tuhan Oke Kalau Dia Adalah Tuhan Kenapa Dia Tidak Tau Kapan Hari Kiamat Bingung Jawabnya Tadi Dia Menjawab Aku Ada Sebelum Abraham Ada Kenapa Dia Tau Karena Dia Tuhan Kalau Begitu Kenapa Dia Tidak Mengetahui Kapan Hari Kiamat Karena Dia Bukan Tuhan Kan Aneh Jadinya Kan Maka Ketika Tuhan Mengatakan Aku Ada Sebelum Abraham Ada Itu Bukan Menandakan Bahwa Dia Memiliki Kedudukan Yang Lebih Dari Manusia Tidak Dia Tetaplah Manusia Yang Dijadikan Oleh Tuhan Sebagai Perantara Penyampai Firman Terkemuka Di dunia Dia Adalah Orang Filihan Dia Adalah Kekasih Allah Dia Adalah Hamba Allah Dia Adalah Orang Yang Soleh Yang Cinta Kepada Tuhannya Dan Cinta Juga Kepada Umatnya Tidak Begitu Bang Silahkan Ya Silahkan Assalamualaikum 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 Silahkan Baru Assalamualaikum Assalamualaikum Kita Udah Selesaikan Tadi Bang Suma Cuma Bahas Dari Perspektif Dia Kalau Saya Saya Mengatakan Bahwa Tidak Ada Data Di Dalam Alkitab Yang Menjelaskan Preeksistensi Sebelum Jadi Anak Manusia Yang Titik Poinnya Yang Paling ini Adalah Yohanes 3 16 Allah Mengaruniakan Anaknya Jadi Allah Sendiri Yang Mengaruniakan Anaknya Disitu Saja Jadi Sebelumnya Seperti Apa Yang Saya Tahu Bahwa Dia Memang Diutus Kedalam Daging Oleh Roh Kudus Di Kisah Prasuk Pasal 2 Dibahas Tadi oleh Kotba Petrus Kan Bahwa Dia Oleh Roh Kudus Lahir Dari Maria Jadi Anak Manusia Jadi Saya Tidak Punya Data Untuk Alkitab Tidak Menjelaskan Tra Baik Baik Buk Sampai Di sini Kita Sepakat Tidak Ada Lagi Yang Perlu Perbincangkan Ya Yesus Hanya Sebagai Orang Pilihan Saja Kepada Kaum Tertentu Yang Diutus Tuhan Silahkan Mungkin Bu Darni mau menanggapi pernyataan-pernyataan saudara Evan Ya udah pastilah Udah pasti ku hajar dia Pastilah ku hajar dia Tapi sebelumnya teman-teman Selamat malam dulu untuk semua yang ada di room ini Dan semua penonton yang ada di bawah Dan saya mau tanya Yang hilang itu agamanya apa? Yang sudah lari itu agamanya apa? Kristen dia Iya Kristen ini kan sekarang banyak Kristen apa dia? Sampai-sampai dia tidak percaya bahwasannya Yesus itu adalah Tuhan Kenapa dia lari itu? Kemana dia? Padahal mau ku hajar dia ini Udah ya Sekarang persidari aku ya Sekarang persidari aku Berapa menit Bang Handi Bang Juma sama aku Jangan potong-potong dong 60 hari 60 malam Si Roma ini ada aja Oke ya mulai dari hari ini Nah dari versi kami Umat Advent dulu ya Aku gak mau yang lain-lain Versi kami Siapakah Yesus ini? Nah sejarah para nabi Awalnya juga sudah menjanjikan Kedatangan Yesus Yaitu tercatat di dalam Yesaya 7 ayat 14 Nah Yesaya Nabi Yesaya ribuan tahun yang lalu Sudah menubuatkan Bahwasanya Anak darah itu Nah saya baca ya Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan Memberikan kepadamu Suatu pertanda Sesungguhnya Seorang perempuan muda Mengandung Dan akan melahirkan Seorang anak laki-laki Dan ia akan menamakan Dia Immanuel Begitu juga Dengan Matthew 1 Ayat 23 Malaikat Bapak Malaikat Elohim Malaikat Yahweh Mengabarkan kepada Maria Engkau akan melahirkan Seorang anak Yang datangnya dari Roh Kudus Itulah Kristus Tuhan Nah itu ya Namanya Yesus Nah Jadi Nabi Yesaya ribuan tahun Menjanjikan kedatangan Yesus Dan sudah tercatat di dalam Yesaya juga Kejadian tentang penyalipan Dimasmur juga Tentang penyalipan Dan penderitaan Yesus Nah di dalam Matthew Sudah diberitakan oleh Roh Kudus juga Bahwasanya Yesus akan datang Itulah Dia Tuhan dan Juru Selamat Jadi Yesus itu Tidak hanya manusia saja Yesus tadi Kalian bilang Hanya untuk Bani Israel Nanti terakhir aku Bahas itu Nah Yesus itu Kenapa kami katakan Tuhan Karena Dialah yang akan Menyelamatkan manusia Karena Dialah yang akan Mengampuni Dosa manusia Makanya Sewaktu Johanes Menunggu kedatangan Yesus Mau dibaptis Lihatlah Anak Domba Allah Yang menghapus Dosa dunia Bukan dikatakan Lihatlah Anak Domba Allah Yang menghapus Dosa Umat Bani Israel Atau Bani Jahudi Tidak Tidak Tetapi Anak Domba Allah Yang menghapus Dosa dunia Dan Juga tercatat Di dalam 2 Korintus 5 Ayat 10 Tidak apa-apa Berkali-kali Kita bahas Tetapi ini harus Diulang-ulang 2 Korintus 5 Ayat 10 Sebab kita semua Harus menghadap Tahta pengadilan Kristus Supaya setiap Orang memperoleh Apa yang patut Diterimanya Dan sesuai Dengan apa yang Dilakukan Di dalam hidupmu Dan dikatakan Juga di dalam Masmur Hanya Allah Hakim yang adil Nah hanya Yesus tercatat Hakim yang adil Tidak ada Muhammad Tidak ada Musa Tidak ada Abraham Tidak ada Allah Tidak ada yang lain-lain Para nabi Tetapi Hanya Tuhanku Yesus Sebagai Hakim yang adil Tercatat Di dalam kitab Di dalam hadis Juga dikatakan Tunggu dulu Belumlah Isa al-Masih Akan turun Ketengah-tengahmu Sebagai Hakim yang adil Sesuai dengan Johanne 9 Ayat 39 Kata Yesus Aku akan datang Ke dunia Untuk menghakimi Apakah Orang yang berkata Seperti itu Hanya manusia biasa Apakah Orang yang berkata Seperti itu Hanya nabi biasa Satu lagi Yesus juga mengatakan Di dalam Johanne 11 Ayat 25 Akulah kebangkitan Dan hidup Siapa yang percaya Kepada aku Akan hidup Walaupun sudah mati Disitu Dia sudah kelihatan Penguasa Itu persis saya Jadi yang tadi itu Kristen Botol Yang tadi itu Yang hilang itu Itu Kristen Botol Itu dia Silahkan Nanti lagi aku Padahal masih banyak lagi Mau kubicarakan Tetapi Kalian kasih aku Waktu Tapi kan ini bukan gereja Benar nih Iya Kalau gak ngapain Kalian Kalian Apaku Kalian terima aku Di ruangan ini Sebelum lanjut Kita ucapkan Selamat kepada Ibu Darni Yang tidak Merayakan Natal Selamat Ibu Darni Tidak merayakan Natal ya Merayakan Natal Tetapi tidak Tanggal 25 Desember Baik Kami Kami merayakannya Pascah Udah Kita mau ucapkan kok ini Tunggu Tunggu Biar diterangkan Kami merayakan Pascah Tunggu Tunggu Bang Andi Kalau pascah itu Maksudnya Kami itu memperingati Kelahirannya Kematian Dan penyelipan Dan penderitaannya Itulah yang makan roti loh Dan minum anggur itu Itu dia Jangan bilang kami Gak merayakan Natal Cuman gak Tanggal 25 Di tanggal lain Gitu loh Boleh sedikit Benar nih Silahkan Oke silahkan Bunda Baik Kita coba Ke Matius 19 Ya budarnya Ya 19 Ayat 28 19 28 19 28 19 Matius Ya 19 Ayat 28 Kata Yesus Duduk juga Di atas 12 Tahta Untuk menghakimi Untuk menghakimi Ke 12 Suku Israel Jadi Yesus itu Tugasnya Menghakimi Jadi hakim Untuk Ke 12 Suku Israel Budarni Budarni Sunggu apa Itu aja ya Nah Satu lagi Coba kita ke Ini ya Ke Satu lagi ya Budarni Coba kita ke Galatia 26 Kamu tahu Budarni Bahwa Tidak seorang pun Yang dibenarkan Oleh karena Melakukan Hukum Taurat Tetapi Hanya oleh Karena iman Dalam Kristus Yesus Sebab itu Kami pun Telah percaya Kepada Kristus Yesus Supaya Kami dibenarkan Oleh karena Iman Dalam Kristus Dan Bukan Oleh karena Melakukan Hukum Taurat Nah Budarni Sebagai Orang Advent Kan taat Dengan Hukum Taurat Sabat Segala Macem Nah ini Coba dijelaskan Tidak seorang pun Dibenarkan Karena melakukan Hukum Taurat Melakukan Saya tanggapi ya Iya Hukum Taurat Oke Udah Kucatat Taurat Galatia 2 Ayat 16 Tetapi Dipersatukan Di dalam Yesus Nah Itu dia Ini salah Ini kadang Satu Kesalahan Kalian Kalian tidak Mengerti Kalian tidak Mengerti Isinya Tidak seorang pun Yang dibenarkan Dalam melakukan Hukum Taurat Yes Tetapi Harus Dipersatukan Di dalam Yesus Nah Di dalam Yesus Inilah Sepakailah Hukum Taurat Itu Jadi Orang Yang sudah Di dalam Yesus Barang Tentu Aku ini Harus Melakukannya Kalau Ada Orang Yang Di dalam Yesus Tetapi Tidak Menuruti Perintah-perintahnya Itu Tongkosong Menyaring Bunyinya Jadi Harus Sejalan Dia Bunda Nah Tadi Menghakimi Kedua belas Suku Israel Saya Juga Termasuk Suku Israel Tapi Israel Rohani Israel Itu Maksudnya Yang Menuruti Perintah Allah Anak-anak Allah Yang Menuruti Perintah-perintahnya Jadi Israel Ini Sudah Menyeber Keseluruh Dunia Karena Siapa Yang Mengakui Bahwa Dia Adalah Umat Allah Dia Harus Tunduk Kepada Sepuluh Hukum Dia Harus Tunduk Kepada Perintah-perintahnya Jadi Kalau sudah Tunduk Kepada Perintah-perintahnya Kita Sudah Termasuk Umat Israel Israel Rohani Ya Begitu Oke 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 Injil ya Gurunda Gurunda Yang Mau Ini Gurundaku Ustadz Halo Aku lanjut Dulu Ya Lanjut Lanjut Silahkan Saya Monitor Sambil Nikmatik Kopi Jambung Masa Lanjut Ya Ini Bu Darni Hanya Mengutip Bagian Atas Ya Enggak Menyelesaikan Satu Data Satu Ayat Sebab Itu Kami Pun Telah Percaya Kepada Kristus Yesus Supaya Kami Dibenarkan Oleh Karena Iman Ingat Ya Kata-katanya Supaya Kami Dibenarkan Oleh Karena Iman Dalam Kristus Dan Bukan Oleh Karena Melakukan Hukum Taurat Ingat Kata Sambungnya Dan Bukan Oleh Karena Melakukan Hukum Taurat Ya Coba Kita Kepesus Lagi Dengan Matinya Kristus Di Yang Halib Dengan Kristus Sebagai Manusia Maka Dia Menghapus Hukum Taurat Coba Budar Nih Budar Yang Baik Hati Dengan Matinya Kristus Sebagai Manusia Maka Dia Menghapus Hukum Taurat Dengan Segala Perin Dan Ketentuannya Oke Bunda Nah Ayat 15 Bunda Jangan Satu-satu Bunda Ada Juga Di Ayat 15 Dengar Ya Bunda Sebab Dengan Matinya Sebagai Manusia Ia Telah Membatalkan Hukum Taurat Dengan Segala Perintah Dan Ketentuannya Untuk Menciptakan Keduanya Udah Menciptakan Keduanya Menjadi Satu Manusia Baru Di Dalam Ayat 24 Ayat 24 Paulus Mengatakan Hukum Taurat Adalah Penuntun Bagi Kamu Sampai Tuhan Yesus Datang Jadi Enggak Usah Di Komen Komen Lagi Hukum Taurat Ini Hukum Taurat Ini Adalah Cerminan Kepada Seluruh Manusia Agar Kita Senantiasa Damai Sejahtera Di Dalam Hidup Kita Ini Begitu Bunda Jadi Kembali Ketopik Tadi Kembali Ketopik Budar Nih Tadi Evan Ini Mengatakan Yesus Itu Diperanakan Yesus Itu Diciptakan Buktinya Dia Adalah Makhluk Hidup Di Muka Bumi Menurut Dia Semua Makhluk Hidup Yang Pernah Bernapas Di Muka Bumi Ini Diciptakan Termasuk Yesus Karena Dia Diperanakan Tanggapan Budar Nih Tidak Gini Iya Yesus Ini Memang Diperanakan Dia Adalah Anak Allah Kenapa Dibilang Dia Anak Allah Karena Misi Elohim Itu Untuk Penebusan Untuk Penyelamatan Manusia Dari Dosa Makanya Dikirimlah Siapa Anak Allah Anaknya Yang Tunggal Dikirimlah Firmen Itulah Yesus Turun ke Bumi Tidak Elohim Itu Yang Turun Ke Bumi Kalau Elohim Itu Menebus Manusia Kalau Elohim Itu Bukan Itu Apakah Kalau Diperanakan Itu Termasuk Diciptakan Atau Tidak 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 Diperanakan Tidak Diperanakan Yesus Kan Diperanakan Oleh Maria Iya Itu Diperanakan Oleh Maria Hanya Untuk Sebagai Alat Untuk Mendatangkan Juru Selamat Itu Dipakailah Maria Tentulah Diperanakan Karena Yang akan Didatangkan Manusia Jadi Tentu Dia Harus Silisilahnya Seperti Manusia Juga Jadi Harus Ada Peraturannya Harus Teratur Yang Didatangi Manusia Apakah Yang Diperanakan Termasuk Ciptaan Tergantung Yang mana Yang Diperanakannya Yesus Itu Hadirkan Dari Roh Kudus Dia Bukan Diperanakan Dari Hasil Persetubuhan Antara Laki-laki Dan Wanita Tetapi Dia Datang Dari Sorga Dia Datang Mewakili Firmannya Dia Datang Sebagai Juru Selamat Tuhan Dan Juru Selamat Bukan Sebagai Manusia Biasa Dia Datang Ke Dunia Ini Dia Itu Datang Untuk Misi Penyelamatan Ini Jawaban Bapak Gereja Yang Anda Kutip Ini Banyuma Ada Tanggapan Banyuma 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 Jangan Nantuk Ini Banyuma Mampu Ada Banyuma Lama Kita Dengar Suaranya Banyuma 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 Silakan Yang Dibangun Kemudian Ada Saja Alasan Untuk Mengatakan Yesus Itu Tuhan Kan Begitu Nah Kalau Misalnya Nih Di tahun 2023 Nih Saya Mengatakan Bahwa Handi Itu Adalah Tuhan Bu Darni Pasti Tidak Percaya Dan Tidak Mungkin Anda Percaya Itu Harusah Ada Buktinya Bang Handi Ada Oke Sekarang Mana Bukti Ketuhanan Yesus Ketuhanan Yesus Buktinya Dia Akan Menghakimi Manusia Dia Akan Datang Menghakimi Manusia Dan Manusia Akan Dihadapkan Ketahtap Ada Ayatnya Kata Siapa Satu Korintus Satu Korintus Ada Ayatnya Itu Kata Siapa Jangan Bilang Kata Siapa Bang Kitab Suci Umat Kristen Jadi Kalian Jangan Suka Kalian Untuk Mengobrol Alkitab Tamini Jawab Saja Itu Kata Paulus Jawab Anja Kayak Gitu Kata Rasul Yesus Rasul Isalmasi Rasul Isalmasi Mengatakan Artinya Artinya Ketuhanan Yesus Itu Yang Ibu Imani Hari Ini Itu Berdasarkan Pengakuan Orang Pengakuan Orang Jangan Bilang Paulus Itu Jangan Bilang Hanya Manusia Biasa Dia Bang Jumah Dia Rasul Isalmasi Dia Rasul Sudah Ada Tercatak Itu Buku Kalian Sudah Tercatak Itu Tapi Kalian Tak Mengakui Tapi Kalian Menyembunyikannya Makanya Nanti Siapa Yang Menambahi Dan Mengurangi Akan Ditambahkan Malapetaka Kepada Kalian Artinya Gini Ketuhanan Yesus Itu Didukung Oleh Pengajaran Pengajaran Paulus Maka Kemudian Sama Seperti Kemudian Bang Handi Saya Menulis Sebuah Buku Tentang Ketuhanan Bang Handi 500 Tahun 2000 Tahun Kemudian Akan Ada Orang Yang Percaya Tentang Buku Saya Kan Gitu Poinnya Nah Sekarang Apakah Bang Handi Pernah Mengajarkan Itu Bahwa Aku Adalah Pencipta Langit Dan Bumi Yang Nusul Menjadi Manusia Dan Apakah Yesus Pernah Mengajarkan Itu Tidak Serta Merta Kepada Orang Orang Pemikir Lemah Yang Tidak Bisa Membedakan Antara Sendok Dengan Garpu Hanya Karena Tulisan Tulisan Orang Orang Yang Tidak Dikenal Oleh Bang Handi Sekalipun Kenapa Karena Doktrin Kok Itu Bisa Terjadi Yes Karena Di Sekeliling Kita Ada Iblis Yang Ingin Menyesatkan Umat Manusia Dan Itu Poinnya Nah Sekarang Apa Bedanya Kemudian Apa Bedanya Kemudian Ketika Saya Menuliskan Itu Orang Orang Indonesia Tidak Akan Percaya Dengan Tulisan Saya Selain Orang Yahudi Sudah 2000 Tahun Tidak Percaya Dengan Tulisan Paulus Tetapi Ada Orang Di Luar Daripada Orang Indonesia Yang Menerima Catatan Buku Saya Dan Mengatakan Ini Adalah Firman Tuhan Apa Bedanya Itu Gak Ada Bedanya Ini Adalah Ini Adalah Upaya Manusia Untuk Menuhankan Dan Menggantikan Penciptaan Dan Bumi Itu Menjadi Bukan Tuhan Tetapi Ciptaan Itulah Yang Menjadi Tuhan Kalau Bu Darni Sekarang Dengan Kekahnya Dengan Tegasnya Mengatakan Itu adalah Firman Tuhan Anda Tidak Punya Hak Begitu Juga Orang Yang Membaca Buku Saya Ditolak Di Indonesia Ditertawakan Di Indonesia Bahkan Saya Bisa Mati Kemudian Di Di Apa Mati Dipancung Oleh Orang Indonesia Tapi Catatan Catatan Saya Kemudian Dijadikan Oleh Iblis Sebagai Alat Untuk Menyesatkan Miliaran Manusia Maka 2000 Tahun Kemudian Buku Buku Saya Diterjemahkan Kedalam Bahasa Bahasa Orang Dan Dikatakan Ini Adalah Firman Tuhan Kemudian Dan Bang Handi Bisa Seketika Menjadi Rasul Bang Handi Bisa Seketika Menjadi Tuhan Apa Masalahnya Toh Bang Handi Manusia Toh Yesus Manusia Apa Bedanya Kemudian Yesus Mengajarkan Dirinya Utusan Tuhan Kepada Bani Israel Kesaksiannya Dia Adalah Utusan Tuhan Menyembuhkan Karena Dia Utusan Tuhan Menghakimi Karena Dia Utusan Tuhan Mengobati Karena Dia Utusan Tuhan Membangkitkan Orang Mati Karena Dia Utusan Tuhan Apalagi Dia Utusan Tuhan Lalu Sebagai Utusan Tuhan Kemudian Diembel-embeli Dengan Ucapan Ucapan Orang-orang Yang Kemudian Tidak Memiliki Legalitas Yang Jelas Dari Yesus Dalam Pengajarannya Kepada Bani Israel Lalu Dijadikan Itu Sebagai Patokan Sebagai Sandaran Untuk Mempertuhankan Yesus Itu Sendiri Kenapa Tidak Beralih Kepada Pengakuannya Ada Kesaksianku Yang Lebih Penting Dari Kesaksian Yohanes Sang Pembaptis Atau Kenapa Kemudian Tidak Dijadikan Sebagai Dasar Pijakan Beriman Apa yang Yesus Katakan Di dalam Kitab Ibu Sendiri Dimana Dia Mengatakan Bahwa Yesus Tidak Bisa Berkata Dari Dirinya Sendiri Yesus Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Dari Dirinya Sendiri Dan Yesus Hanya Ditinggikan Sebagai Anak Anak Manusia Saja Kenapa Itu Dijadikan Sebagai Ancuan Dalam Beriman Kenapa Ancuannya Itu Adalah Kepada Oknum Yang Kemudian Disebut Sebagai Serigala Nyamar Domba Serigala Nyamar Domba Artinya Sekelompok Orang-orang Non-Yahudi Yang Nyamar Sebagai Yahudi Sampai Ada Ungkapan Yahudi Rohani Israel Rohani Dan Seterusnya Ini Upaya Untuk Kemudian Penggenapan Daripada Apa yang Yesus Katakan Kepada Muridnya Waspandalah Kepada Serigala Nyamar Seperti Domba Apa Itu Non-Yahudi Yang Membawa Bawa Diri Sebagai Yahudi Itu Sendiri Silahkan Aja Dengan Iman Budarni Silahkan Itu Tidak Ada Paksaan Tapi Kita Berdiskusi Di Sini Untuk Kemudian Mendudukkan Perkara Bahwa Yesus Itu Utusan Tuhan Silahkan Dan Teman Temanku Sekalian Banyak Yang Menuliskan Ayat Kedatangan Tuhan Itu Sendiri Hanya Yesus Yang Datang Allah Tidak Datang Musa Tidak Datang Muhammad Tidak Datang Abraham Tidak Datang Dan Para Para Nabi Tidak Datang Hanya Dicatat Di dalam Alkitab Ini Hanya Tuhan Sendiri Yang Datang Itulah Tuhan Yesus Sesuai Dengan 1 Tes 4 16 Dicatat Bahwasanya Tuhan Sendiri Akan Turun Dari Surga Dan Mereka Yang Mati Dalam Kristus Akan Lebih Dahulu Dibangkitkan 1 Tes 4 Juga Mengatakan Bahwa Tuhan Sendiri Akan Datang Kisah Para Rasul 1 Ayat 11 Dicatat Juga Akan Datang Kembali Dengan Cara Yang Sama Seperti Kamu Melihat Dia Naik Ke Surga Sewaktu Di Bukit Jaitun Para Murid-murid Beserta Dengan Maria Magdalena Melihat Keberangkatan Yesus Sewaktu Di Bukit Jaitun Wahyu 1 Ayat 7 Lihatlah Ia datang Dengan Awan-awan Dan Setiap Mata Akan Melihat Dia Siapa Yang Mau Datang Itu Siapa Lihatlah Bang Jumah Ia datang Dengan Awan-awan Bang Andi Dan Setiap Mata Akan Melihat Dia Siapa Itu Allah Apa Datang Yahweh Enggak Yang Datang Tuhan Yesus Juga Mereka Yang Telah Menikam Dia Dan Semua Bangsa Di Bumi Akan Meratap Dia Yang Manusia Itu Mengatakan Sewaktu Dia Datang Amin Katanya Bayangkan Mana ada Ditulis Di dalam Alkitab Atau Di dalam Al-Quran Akan Datang Allah Akan Datang Musa Akan Datang Muhammad Akan Datang Tuhan Sendiri Akan Datang Tidak Ada Hanya Tuhan Yesus Yang Akan Datang Ada Dalilnya Wahyu 1 8 Juga Aku Adalah Alpha Omega Firman Maha Kuasa Bayangkan Itu Yang Maha Kuasa Itu Yang Datang Siapa Tuhan Yesus Yang Datang Matius 16 Ayat 27 Sebab Anak Manusia Akan Datang Anak Manusia Itu Maksudnya Yesus Dalam Kemuliaan Bapaknya Diringi Malaikat Malaikatnya Pada Waktu Itu Ia Akan Membalas Setiap Perbuatan Orang Oh Coba Bayangkan Masih Aku Getar Mau Menantikan Tuhan Yesus Masih Tidak Ada Yang Lain Yang Datang Coba Wahyu 2 Ayat 28 Maka Sekarang Anak Anakku Tinggallah Di Dalam Kristus Supaya Apabila Ia Menyatakan Dirinya Bayangkan Itu Supaya Dia Apabila Ia Menyatakan Dirinya Apabila Allah Abraham Menyatakan Dirinya Supaya Ia Menyatakan Dirinya Siapa Itu Yesus Kita Beroleh Keberanian Percaya Dan Tidak Usah Malu Terhadap Dia Pada Hari Kedatangannya Ngapain Aku Malu Aku Sekarang Menunggu Kedatangan Yesus Kalau Aku Berpindah Kelain Hati Eceknya Besok Aku Pindah Ke Tempat Yang Lain Waktu Datang Yesus Aku Tidak Tidak Lagi Aku Berbahagia Pasti Aku Disampakan Ke Neraka Begitu Dia Datang Itu Ada Ayatnya Wahyu 2 Ayat 25 Tetapi Apa Yang Ada Padamu Peganglah Sampai Aku Datang Kata Yesus Wahyu Terakhir Wahyu 3 Ayat 3 Karena Itu Ingatlah Bagaimana Engkau Telah Menerima Dan Mendengarnya Turutilah Itu Dan Bertobat Karena Jikalau Engkau Tidak Berjaga Aku Akan Datang Seperti Pencuri Dia Tiba-tiba Nanti Datang Jadi Sebelum Dia Datang Biarlah Aku Didapat Hidup Di Dalam Kebenaran Jangan Menyembah Mamon Mamon Jangan Menyembah Setan Setan Aku Tetap Aku Menyembah Siapa Tuhan Yesusku Gitu Bang Jumah Bang Handi Bang Wan Silahkan Silahkan Banyak Lagi Mencatat Aku Datang Katanya Ada Lagi Lapan Lagi Tapi Banyak Kali Nanti Bosan Kalian Dengarnya Mana Ada Yang Lain Dicatat Mau Datang Tidak Ada Hanya Yesus Kalian Adakah Ayat Mengatakan Kalian Adakah Ada Ayat Mengatakan Mau Datang Tuhan Kalian Coba Tunjukkan Sama Aku Adakah Seperti Ayat Kuin Tari Ada 20 Ini Ayat Nanti Kubat Jalapan Lagi Adakah Di Al-Quran Mengatakan Tuhan Itu Akan Datang Coba Mana Tunjukkan Ayatnya Ya Saya Sedikit Dulu Berarti Sambil Nunggu Guruda Itu Jaringan Ya Jangan Kan Demikian Ya Namun Jangan Salah Paham Juga Ketika Masalah Datang Mendatangi Turun Buat Umat Islam Itu Tidak Serumit Yang Anda Paksakan Anak Manusia Dituhankan Bu Darni Karena Di Dalam Islam Itu Ketika Ditanyakan Ketika Bertanya Umatmu Hambaku Tentang Aku Maka Jawab Saja Aku Ini Sangat Dekat Tuhan Itu Sangat Dekat Terhadap Manusia Begitu Dekatnya Di dalam Hadis Juga Diterangkan Allah Itu Turun Di Sepertiga Malam Mendengarkan Doa Hambanya Nah Itu Jadi Memahami Kata Itu Maksudnya Apa Mendengarkan Doa Ratapan Hambanya Yang Bermunajat Kepadanya Sebagaimana Juga Yesus Di Sepertiga Malam Dia Pernah Berdoa Kepada Tuhannya Begitu Juga Ketika Di Hari Penghakiman Tuhan Datang Menghakimi Manusia Disitu Juga Dijelaskan Namun Juga Bukan Berarti Seperti Datangnya Presiden Datangnya Yesus Turun Kemuka Bumi Bukan Seperti Itu Jadi Memahaminya Itu Jangan Sampai Salah Memposisikan Tuhan Sebagaimana Memposisikan Manusia Yang Disitu Adalah Budarni Kepada Yesus Itu Sendiri Bahkan Tadi Sudah Dikatakan Yesus Budarni Menjelaskan Memaparkan Dengan Segala Keajaiban Yesus Tapi Budarni Juga Lupa Kan Yesus Berkata Bagaimana Anda Memahami Ketika Yang Anda Katakan Hebat Yesus Bersaksi Dengan Ucapannya Dia Sendiri Berkata Aku Tidak Dapat Berbuat Apa-apa Dari Diriku Sendiri Nah Kalaulah Sudah Itu Kesaksian Yesus Yang Dia Katakan Bahwa Aku Tidak Dapat Berbuat Apa-apa Dari Diriku Sendiri Apalagi Yang Mau Kau Paksakan Dia Menjadi Tuhan Budarni Kan Itu Poinnya Bahkan Coba Budarni Pahami Apa Kata Yesus Jika Aku Bersaksi Tentang Diriku Sendiri Maka Kesaksianku Tidak Benar Coba Budarni Pahami Ketika Anda Yakini Kalau Yesus Itu Adalah Elohim Kalau Yesus Adalah Tuhan Ketika Tertulis Di dalam Yohanes 531 Jika Aku Bersaksi Tentang Diriku Sendiri Maka Kesaksianku Itu Tidak Benar Adakah Tuhan Yang Mengklaim Dirinya Bahwa Jika Dia Bersaksi Kesaksiannya Itu Tidak Benar Padahal Tuhan Sang Pencipta Itu Adalah Al-Hak Yang Maha Benar Bahkan Tuhan Itu Justru Yesus Ketika Dia Masalah Kesaksian Dan Cukup Bapak Yang Bersaksi Tentang Aku Nah Makanya Yesus Melengklaim Dirinya Dia Tidak Dapat Berbuat Apa-apa Dari Dirinya Sendiri Dia Berbuat Tidak Mengikuti Kehendaknya Sendiri Melainkan Kehendak Yang Mengutusnya Cobalah Disini Ini Kesaksian Yesus Tentang Diri Yesus Jangan Kau Ambil Jangan Kau Tidak Percaya Dengan Ucapan Yesus Itu Sendiri Yesus Sudah Menyampaikannya Yesus Sudah Bersaksi Tentang Dirinya Melengkau Ambil Kesaksian Yesus Diluar Dari Ucapan Yesus Itu Kan Tidak Masuk Bahkan Masalah Tadi Sudah Dikatakan Bahwa Dia Itu Menghakimi Bukankah Tertulis Juga Mengenai Masalah Mendakwa Jangan Kamu Menyangka Bahwa Aku Akan Mendakwa Kamu Di Hadapan Bapak Kata Yesus Yang Kepadanya Kamu Menaruh Pengharapan Mu Sebab Jikalau Kamu Percaya Kepada Musa Tentu Kamu Akan Percaya Juga Kepadaku Sebab Ia Telah Menulis Tentang Aku Bahwa Disana Itu Adalah Yang Akan Mendakwa Kamu Adalah Musa Ada Juga Itu Pengikut Nabi Musa Yang Akan Mendakwa Menghakimi Nanti Di Hadapan Tuhan Itu Nabi Musa Nabi Musa Mendakwa Umatnya Kepada Kepada Pengikutnya Kepada Umatnya Begitu Juga Yesus Kepada Pengikutnya Coba Pahami Ketika Dia Berkata Aku Tidak Jika Aku Bersaksi Tentang Diriku Sendiri Maka Kesaksianku Itu Tidak Benar Apakah Layak Tuhan Berkata Demikian Coba Pahami Budar Kalau Kami Di Dalam Alkitab Dicatat Kedatangan Yesus Kami Itu Maka Aku Bilang Aku Menuntut Kalian Dimana Ada Ditulis Di Dalam Al-Quran Bahwasanya Allah Itu Akan Datang Yang Dinantikan Manusia Itu Akan Datang Yang Mana Ayat Kalian Tidak Ada Kalau Alkitab Kami Banyak Mengatakan Yesus Akan Datang Dan Dia Akan Menjemput Orang Orang Yang Percaya Dan Dia Akan Menghakimi Orang Orang Yang Melakukan Dosa Dan Manusia Akan Dihadapkan Ketahta Pengadilan Kristus Lengkap Ada Ayatnya Bukan Hawaks Tetapi Kalian Dari Tadi Bicara Aku Tanyakan Mana Ayatnya Allah Itu Akan Datang Di Tengah Tengah Dan Itulah Yang Dinantikan Manusia Mana Gada Sebentar Saya Bukakan Ayatnya Di Surah Al-Hajj Ayat 7 Di Surah Al-Baqarah Juga Ada Kalau Masalah Allah Itu Yang Menghidupkan Yang Membangkitkan Itu Banyak Ayat Bismillahirrahmanirrahim Wa Anna Sa'ata Atayat Atiyat Atiyat Laro'i Wafiha Wa Anna Alloha Yab'asu Mangfil Kubur Dan Sesungguhnya Hari Kiamat Itu Pastilah Datang Tidak Ada Keraguan Padanya Dan Bahwasannya Allah Membangkitkan Semua Orang Di Dalam Kubur Allah Membangkitkan Seluruh Manusia Di Dalam Kubur Di Surah Al-Baqarah Juga Ada Ayatnya Di 210 Seingatku Disitu Allah Akan Datang Disitu Akan Menghakimi Seluruh Manusia Pada Hari Penghakiman Dan Penghakiman Hisab Allah Itu Sangat Cepat Itu Dijelaskan Di Dalam Al-Quran Banyak Sekali Ayatnya Dan Disini Sudah Jelas Allah Itu Al-Hakim Yang Maha Menghakimi Al-Bais Yang Maha Membangkitkan Jadi Tidak Ada Tidak Ada Kepusingan Disini Umat Islam Untuk Memahami Kalau Sang Pencipta Itu Memang Demikianlah Menjelaskan Tentang Ciptaannya Yang Akan Membangkitkan Manusia Yang Menghidupkan Yang Mematikan Yang Membangkitkan Yang Menghisap Manusia Yang Bahkan Yang Saya Sebutkan Ini Adalah Nama Nama Dari Nama Allah Yang Disebut Asma Ul-Husna Sudah Begitu Banyak Ayat Ayatnya Bertebaran Di Dalam Al-Quran Nah Kembali Kepada Yesus Kalau Anda Paksakan Yesus Menjadi Tuhan Toh Yesus Sendiri Malah Yang Dibangkitkan Yesus Yang Dibangkitkan Oleh Tuhan Yang Dibangkitkan Tentu Dia Tidak Memiliki Kuasa Karena Yang Maha Kuasa Itu Yang Membangkitkan Kembali Lagi Kepada Pertanyaan Sayang Sederhana Tadi Budarni Pertama Klaim Yesus Bahwa Dia Tidak Dapat Berbuat Apa Dari Dirinya Sendiri Saya Akan Persingkat Coba Bagaimana Tuhan Anda Yang Yakini Sebagai Tuhan Lalu Dia Berkata Bahwa Jika Aku Bersaksi Tentang Diriku Sendiri Maka Kesaksianku Itu Tidak Benar Adakah Tuhan Layak Berkata Demikian Ingat Yohanes 5 3 1 Jika Aku Bersaksi Tentang Diriku Sendiri Maka Kesaksianku Tidak Benar Coba Anda Jelaskan Kalimat Yesus Seperti Itu Oke Masih Juga Nanti Nantikan Gak Ada Kedatangan Allah Di Dalam Al-Quran Hanya Aku Akan Menghidupkan Aku Akan Ini Bisa Aja Itu Diambil Dari Ayat Al-Kitab Karena Ayat Al-Kitab Duluan Ada Menceritakan Penghakiman Hanya Di Dalam Al-Kitab Duluan Karena 600 Tahun Baru Ada Al-Quran Nah Ini Ada Lagi Ayat Yang Mengatakan Kedatangan Yesus Malayak H3 Ayat 1 Lihat Aku Menyuruh Utusanku Supaya Ia Mempersiapkan Jalan Di Hadapanku Dengan Mendadak Tuhan Yang Kamu Cari Itu Akan Masuk Kebaiknya Malaikat Perjanjian Yang Kamu Kehendaki Itu Sesungguhnya Ia Datang Firman Tuhan Semesta Alam Tetap Yesus Tuhan Itu Akan Dijanjikan Akan Datang Siapakah Yang Dapat Tahan Hari Kedatangannya Masih Diceritakan Hari Kedatangannya Di Ayat Berapa Ini Di Ayat 2 Siapakah Yang Dapat Tahan Hari Kedatangannya Dan Siapakah Yang Dapat Berdiri Apabila Ia Menampakkan Diri Sebab Ia Seperti Api Tukang Pemurni Logam Dan Seperti Sabun Tukang Penatu Ia Memang Percaya Dia Tidak Bisa Kita Lihat Tetapi Kelak Kita Sudah Kudus Maka Kita Akan Bisa Melihat Dia Nah Ayat 3 Ia Akan Duduk Seperti Orang Yang Memurnikan Dan Mentahirkan Perak Dan Ia Mentahirkan Orang Lewi Menyucikan Mereka Seperti Emas Dan Seperti Perak Supaya Mereka Menjadi Orang Orang Yang Mempersembahkan Korban Yang Benar Kepada Tuhan Itulah 45 67 89 10 11 12 14 14 16 17 18 20 Belum Hari Kedatangan Tuhan Itu Dijanjikan Di dalam Alkitab Kami Itu Jelas Itu Baru Namanya Tuhan Yang Benar Jadi Di Kalian Di Pihak Teman Temanku Sayangku Dimana Tadi Belum Ada Kudengarkan Kedatangan Kedatangan Belum Ada Hanya Gini Bapak Bilang Tadi Penghakiman Bismillahirrahmanirrahim Tadi Saya Sudah Sebutkan Di Surah Al-Baqarah 2 10 Pun Sudah Saya Bacakan Saya Sebutkan Poinnya Hal Yang Duruna Illa Ayyati Yahu Mullah Fidula Lim Minal Gomam Wal Malaikatu Waku Diyal Amr Wa Ilallahi Turja Ul Umur Dan Yang Mereka Nanti Nanti Tiada Yang Mereka Nanti Nantikan Kecuali Datangnya Allah Dan Malaikat Pada Hari Kiamat Dalam Naungan Awan Dan Diputuskan Perkaranya Dan Hanya Kepada Allah Dikembalikan Segala Urusan Ayatnya Itu Ada Allah Itu Sebagai Hakim Yang Menghakimi Yang Memutuskan Waku Diyal Amr Yang Memutuskan Segala Perkara Manusia Sudah Saya Sampaikan Saya Cuman Minta Anda Coba Bagaimana Yang Anda Yakini Sebagai Tuhan Kalau Tadi Anda Katakan Tuhan Membangkitkan Dan sebagainya Menghakimi Ia Tetapi Kembali Kepada Yesus Yesus Ketika Dia berkata Jika Aku Bersaksi Tentang Diriku Sendiri Maka Kesaksianku Itu Tidak Benar Apakah Anda Mau Punya Tuhan Yang Ketika Tuhan Itu Bersaksi Mengaku Kalau Kesaksian Tuhan Itu Tidak Benar Coba Budar Pahamilah Kalimat Saya Itu Yohanes 5 31 Oke Jadi Itulah Ya Karena Banyak Orang-orang Mengatakan Aku turun Biarlah Aku turun Nah Jadi Itulah Di Kitab Suci Kami Kristen Bahwasanya Kami Akan Menantikan Kedatangan Tuhan Kami Dan Dia Akan Memberikan Memberikan Suatu Keselamatan Bagi Orang-orang Mempercayai Dia Tuhan Dan Juru Selamat Nah Jadi Aku Tidak Banyak Bicara Itulah Yang Makanya Saya Tidak Mau Pindah Ke Lain Hati Karena Aku Sekarang Menunggu Kedatangan Tuhanku Itu Hanya Dia Yang Menentukan Aku Selamat Atau Tidak Jadi Teman-temanku Gara-gara Semua Orang Bilang Aku Turun Masuk Juga Di Atas Sini Di Handphone Ku Turun Turun Katanya Mak Aku Turun Berarti Banyak Diskusi Bu Darni Diskusi Enggaklah Saya Cuman Perlu Bukan Menanggapi Orang Yang Nyuruh Turun Bu Darni Tetapi Enggak 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 Gini Bukan Menanggapi Orang Yang Berkata Turun Tapi Tanggapi Pernyataan Yesus Yohanes 5 31 Itu 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 Aku Tanggapi Baru Aku Turun Soalnya Banyak Itu Turun Bukan Disini Disini Juga Ada Masuk Ke HP Kupun Di Atas Ini Juga Menyuruh Aku Turun 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 Kata Berarti Enggak Suka Mereka Aku Sini Johanes 5 Ayat 31 Tunggu Jangan Turun Manjat Aja Jangan Turun Manjat Aja 31 Kalau Budahani Turun Sekarang Terus Aku Ngejawab Budahani Panas Pengen Naik Lagi Kesaksian Yesus Tentang Dirinya Iyakan 5 Ayat 31 Ada Lagi Masuk Kubaca Itu Tunggu Sama 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 30 31 Itu Disuruh Naikkan Disuruh Naikkan Jangan Turun Katanya Naik Naik 31 31 Kalau Aku Bersaksi Tentang Diriku Sendiri Maka Kesaksian Ku Itu Tidak Benar Udah Itu Aja Iya Tuhannya Itu Tuhan Mubudardi Kita Baca Juga Di Ayat Sebelumnya Jangan Baca Ayat Itu Kesaksian Yesus Tentang Dirinya Mulai Dari 29 Dan Mereka Yang Telah Berbuat Baik Akan Keluar Dan Bangkit Untuk Hidup Yang Kekal Tetapi Mereka Yang Telah Berbuat Jahat Akan Bangkit Untuk Dihukum Udah Ayat 30 Aku Tidak Dapat Berbuat Apa-apa Dari Diriku Sendiri Aku Menghakimi Sesuai Dengan Apa Yang Aku Dengar Dan Penghakimanku Itu Adil Sebab Aku Tidak Menuruti Kehendak Ku Sendiri Melainkan Kehendak Dia Yang Mengutus Aku Itu Dari Firman Misi Elohim Itu Menyelamatkan Manusia Tetapi Diutuslah Firman Diutuslah Kalem Diutuslah Rohnya Itulah Yesus Turun Ke Bumi Nah Itulah Yang Menyelamatkan Manusia Ini Dan Itulah Yang Menyelamatkan Manusia Ini Dari Dosa Jadi Kenapa Dia Tidak Dapat Berbuat Apa-apa Ya Jelas Karena Yesus Itu Diturunkan Dari Firman Nah Semua Itu Atas Kehendak Siapa Kehendak Elohim Keilahiannya Yang Diturunkan Itu Kan Firman Gitu Loh Kenapa Enggak Elohim Itu Bisa Sajanya Elohim Itu Turun Ke Bumi Tetapi Hancurlah Bumi Ini Makanya Karena Kasihnya Kepada Manusia Sehingga Dia Menurunkan Firman Supaya Setiap Orang Yang Percaya Kepadanya Tidak Binasa Melainkan Memperoleh Hidup Yang Tekal Itulah Diturunkan Firmannya Itulah Yesus Turun Ke Bumi Setelah Selesai Misinya Sudah Selesai Maka Dia Kembali Lagi Ke Tahtanya Itu Dia Kalian Yang Enggak Mengerti Jika Aku Bersaksi Tentang Diriku Sendiri Maka Kesaksianku Itu Tidak Benar Itu Tuhan Atau Bukan Tuhan Yang Berkata Demikian Dia Berkata Seperti Itu Kan Sebagai Manusia Di Bumi Ini Bukan Tuhan Dia Sudah Dikabarkan Oleh Malaikat Akan Lahir Seorang Anak Itu Tuhan Tuhan Dan Juru Selamat Tetapi Sebagai Manusia Juga Dia Ada Di Bumi Ini Kalau Tiba-tiba Posisi Tuhannya Di Opkan Dari Tadi Kau Bangga Bangga Menjelaskan Kalau Yesus Itu Tuhan Tetapi Ketika Dia Tidak Benar Malah Kau Katakan Oh Ya Itu Sebagai Manusianya Artinya Tuhannya Kau Opkan Jadi Bisa Kita Ketahui Dan Kita Pahami Ternyata Bukan Tuhan Yang Mengatur Manusia Malah Manusia Mengatur Tuhan Tuhannya Di Opkan Ketiga Tidak Sesuai Dengan Seleranya Nah Kembali Masalah Penghakiman Tadi Tentang Yesus Ingat Dengan Ucapan Yesus Yang Dia Katakan Barang Siapa Menolak Aku Dan Tidak Menerima Perkataanku Ia Sudah Ada Hakimnya Yaitu Firman Yang Telah Kukatakan Itulah Yang Akan Menjadi Hakimnya Pada Akhir Jaman Intinya Adalah Pengajaran Yesus Yang Yesus Ajarkan Kepada Pengikutnya Itulah Barometor Kebenaran Untuk Menjadi Hakim Bukan Yesus Sendiri Yang Memiliki Otoritas Inilah Pernyataan Yesus Makanya Jika Aku Bersaksi Tentang Diriku Sendiri Maka Kesaksianku Tidak Benar Aku Tidak Dapat Berbuat Apa-apa Dari Diriku Sendiri Itu Menunjukkan Kalau Yesus Itu Bukan Tuhan Bang Alif Bagaimana Firman Bagaimana Firman Menghakimi Firman Yang Telah Menjadi Manusia Itulah Hakim Itu Dia Bagaimana Firman Coba Bang Alif Pikirkan Dulu Firman Menghakim Bagaimana Anda Sedang Menyangkal Perkataan Yesus Berarti Tapi Kalian Yang Tahu Firman Yang Telah Menjadi Manusia Itulah Hakim Dengerin Kalian Kalian Menyesatkan Itu Dia Budarni Yang Baca Yohanes 12 48 Budarni Yang Baca Silahkan Bukan Bukan Firman Firman Yang Telah Menjadi Manusia Itulah Hakim Baca Budarni Gak Percaya Yaudah Budarni Ada Ayatnya Johanes 9 39 Aku Kata Yesus Aku Akan Datang Ke Dunia Untuk Menghakimi Apalagi Kurang Jelas Apa Itu Lagi Itulah Firman Itu Itulah Firman Yang Telah Menjadi Manusia Itulah Yesus Itulah Hakim Yesus Sekali Lagi Saya Katakan Tuhan Yang Mengatur Manusia Jangan Manusia Yang Atur Tuhan Jadinya Begini Ya Udah Pasti Don Sudah Pasti Ini Oh Bodani Bisa Minta Tolong Tentang Baptis Coba Dibab Dini Tentang Pembaptisan Karena Kalau Mengikut Yesus Tanpa Dibaptis Kesulitan Ya Maksudnya Itu Dibaptis Itu Lahir Kembali Contoh Contoh Aku Selama Ini Jangan Dialihkan Bah Contoh Aku Selama Ini Belum Pernah Dibaptis Belum Aku Percaya Bahwasanya Yesus Juru Selamat Ku Bagaimana Caranya Supaya Aku Menjadi Muri Yesus Aku Harus Memberi Diriku Dibaptis Dan Meninggalkan Semua Dosa Dosa Aku Dan Aku Lahir Kembali Dan Menerima Yesus Tuhan Dan Juru Selamat Ku Itu Maksudnya Dibaptis Lahir Kembali Menerima Yesus Juru Selamat Lu Gini Sebelum Kembali Ke Burundah Begini Ini Perkataan Yesus Terserah Mau Anda Sangkal Atau Tidak Isi Ayatnya Kau Katakan Salah Tidak Ingat Kelimatnya Barang Siapa Menolak Aku Dan Tidak Menerima Perkataanku Dia Sudah Ada Hakimnya Yaitu Firman Yang Telah Kukatakan Itulah Yang Akan Menjadi Hakimnya Pada Akhir Jaman Itu Kata Yesus Maksudnya Itu Bang Alip Bang Alip Maksudnya Firman Itu Jangan Membunuh Jangan Berjina Jangan Mencuri Jangan Ini Itu Melalui Firman Itu Tetapi Nanti Yang Membuat Palu Itu Adalah Manusia Itu Yesus Itu Yang Sebagai Manusia Yang Dikatakan Itu Firman Yang Telah Menjadi Manusia Itulah Nanti Mengadakan Penghakiman Itu Tetapi Firman Itu Tadi Seorang Hakim Memang Memutuskan Perkara Landasannya Undang-undang Yang Sudah Dibuat Yesus Duk Demikian Dia Tidak Bik Kuasa Hanya Mengikuti Undang-undang Yang Sudah Dibuat Dan Diajarkan Undang-undang Yang Dia Sampaikan Bukan Dari Dirinya Sendiri Melainkan Dari Pemiliknya Dan Aku Tahu Bahwa Perintahnya Itu Adalah Hidup Yang Kekal Jadi Apa Yang Aku Katakan Aku Menyampaikannya Sebagaimana Yang Dipirmankan Oleh Bapak Kepadaku Jelas Itu Perkataan Yesus Jangan Kau Pelintir Terus Mungkin Guru Kembali Kenapa Bang Alip Bilang Yesus Tak Berkuasa Kalau Tidak Berkuasa Kenapa Kita Dihadapkan Ketak Pengadilan Kristus Ketak Pengadilan Yesus Kita Dihadapkan Bukan Ketak Pengadilan Allah Ketak Pengadilan Musa Ketak Pengadilan Muhammad Abraham Tidak Kita Dihadapkan Ketak Pengadilan Penguasa Itu Itulah Yesus Ada Ayatnya 2 Korintus 5 Ayat 10 Ada Tertulis Di Al-Quran Isa Yang Akan Turun Jadi Hakim Kenapa Isa Yang Turun Jadi Hakim Kenapa Bukan Allah SWT Jawab Kalian Itu Ada Dengan Ajar Ajar Gini Jadi Tidak Ada Tidak Ada Owner Yang Membersihkan WC Karyawan Itu Tidak Ada Owner Sebuah Perusahaan Yang Membersihkan WC Karyawan WC Karyawan Dipersihkan Oleh Tim Cleaning Service Apa Haknya Isha Menghakimi Apa Haknya Isha Menghakimi Hanya Owner Yang Berhak Menghakimi Bukan Pembantu Paham Pembantu Kalau Dikasih Kuasa Untuk Menghakimi WC Bersih Atau Tidak Memang Salah Berarti Berkuasa Yaudah Sekarang Ketika Dikasih Kuasa Kenapa Nanti Kembali Sekuap Sekala Sbutut Akan Bertek Buntut Svt Yang Menghakimi Bukan Pembantunya Surat Ayat 8 Allah Adalah Seadil Adilnya Hakim Nabi Isha Hanyalah Hakim Yang Adil Dan Nabi Isha Menjadi Hakim Itu Tidak Tertulis Dalam Al-Quran Dapat Dari Mana Dari Hadis Keluarkan Dulu Ayat Dari Mana Ayat Al-Quran Jadi Ketika Kami Tadi Umat Islam Menarasikan Dibacakan Bible Ini Bunyinya Ketika Anda Katakan Nabi Isha Dimana Ayat Al-Quran Ayat Aku Enggung Yang Ada Itu Di Hadis Tergoncang Hadis Dan Itu Nabi Isha Di Akhir Jaman Menegakkan Keadilan Hukum Allah Ditegarkan Kenapa Nabi Isha Yang Turun Kenapa Nabi Isha Karena Nabi Isha Manusia Karena Nabi Isha Manusia Nabi Isha Manusia Ini Setara Dengan Berhala-berhala Yang disembah Oleh agama-agama Yang lain Yang turun Ke dunia Juga Tuhan Itu Maha Kuasa Tidak Ya Maha Kuasa Iya Terus Tapi Ngapain Jadi Manusia Itu Fungsinya Apa Buat Apa Ciptaan Tuhan Hanya Manusia Yang Bisa Berbuat Dosa Paham Kau Laya Terus Buat Apa Jadi Manusia Buat Apa Buat Menyawa Manusia Dari Dosa Ngapain Menyelamatkan Manusia Jadi Manusia Itu Ngapain Kalau Menyelamatkan Monyet Jadi Monyet Menyelamatkan Sendal Jadi Sendal Apa Ini Drama Apa Ini Ciptahan Tuhan Yang Paling Maha Sempurna Itu Manusia Dan Hanya Manusia Yang Bisa Berbuat Dosa 2 Tawarik 7 Nomor 14 Jika Engkau Berbalik Jika Engkau Berbalik Dari Jalan Kesesat Kenapa Gimana Terdiam Kalau Tuhan Yesus Bukan Tuhan Kenapa Dia Bisa Mengampuni Dosa Kenapa Dia Bisa Memang Tertulis Mengampuni Dosa Kenapa Apakah Mengampuni Dosa Coba Kita Lihat Oke Burunya Dikit Aku Minta 5 Menit Tadi Karena Aku Dari Tadi Gabut Tampilkan 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 Matius 9 A2 Matius 92 Ya Kita Bukan Matius 92 Matius 92 Oke Ini Bagus Ini 92 Matius 92 Ya Ini Gue Lagi Buka Lagi Loading Tunggu Bentar Ya Ini Lagi Loading Sama Ah Iya Cakep Ini Ya Maka Dibawah Oranglah Kepadanya Seorang lumpuh Yang terbaring Di tempat Tidurnya Ketika Yesus Melihat Iman Mereka Berkatalah Iya Kepada Orang Lumpuh Itu Percayalah Hai Anakku Dosamu Sudah Diampuni Katanya Mengampuni Dosa Kan Mengampuni Diampuni Bukan Mengampuni Jadi Yang Mengampuni Siapa Yang berkata Siapa Yesus Yang memberikan Informasi Kalau dosanya Sudah Diampuni Tapi Gak Apa Ini Mengampuni Ini Mengampuni Yang Tidak Tertulis Jangan Yang Tidak Tertulis Kau Ucapkan Oke Anggaplah Ini Mengampuni Yesus Mengampuni Oke Siap Nah Sekarang Yesus Mengampuni Dosa Kalau bukan Tuhan Oke Kalau gitu Batu Ini Tuhan Juga Di Yesaya 6 Nomor 5 Sampai 7 Lalu Kataku Celakalah Aku Aku Binasa Sebab Aku Ini Seorang Yang Najis Bibir Dan Aku Tinggal Di Tengah Bangsa Yang Najis Bibir Namun Mataku Telah Melihat Sang Raja Ya Ini Tuhan Semesta Alam Tetapi Seorang Daripada Serafim Terbang Mendapatkan Aku Di Tangannya Ada Barak Yang Diambilnya Dengan Sepit Dari Atas Mesbah Ia Menyentuhkannya Kepada Mulutku Berkata Lihat Ini Telah Menyentuh Bibirmu Maka Kesalahan Telah Diapus Dan Tuh Gimana Masa Iya Apakah Bara Bisa Bicara Apakah Bara Bisa Bicara Nah Kenapa Tuhannya Mengampuni Dosa Setara Dengan Barak Gitu Loh Kenapa Bara Bisa Berkata Jangan Mengingkari Apa Yang Tertulis Sekarang Gini Ini Barak Ia Menyentuhkan Barak Kepada Mulutku Serta Berkata Lihat Ini Telah Menyentuh Bibirmu Maka Kesalahan Mu Telah Dihapus Dan Dosamu Telah Diampuni Plus Kesalahan Dari Al-Quran Sekarang Kasih Dari Al-Quran Allah Swt Mengampuni Seseorang Sebutkan Orang Ini Zoomaret 53 Lihat Kalau Islam Cepat Tidak Ada Kata Diampuni Diampuni Mengampuni Langsung Tidak Perlu Plesetan Plesetan Kata Siapa Yang Diampuni Siapa Yang Diampuni Coba Yang Diampuni Hamba Hambanya Wahai Hamba Hambaku Yang Melampaui Batas Terhadap Diri Mereka Sendiri Janganlah Kamu Berputus Asa Dari Rahmat Allah Sesungguhnya Allah Mengampuni Dosa Semuanya Bukan Cuma Dosa Lumpuh Bukan Cuma Dosa Bibir Semua Dosa Diampuni Sungguh Dialah Yang Maha Penyayang Hamba Hambanya Hamba Hamba Ini Gak Cuma Satu Orang Selamat Datang Di Kebenaran Oke Sungguhnya 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 Sungguhsa S Ar Fareed S boats S S